bahwa Komtel menitikberatkan kepada tiga tahapan, hukum tiga tahap bahasa seterhananya. Yang pertama ada teologis, yang kedua metafisis, yang ketiga positifis. Katakan konsep yang kedua, selain yang pertama hukum tiga tahap tadi, ada Komtel menitikberatkan pada ada sosial statis dan ada sosial dinamis. Terima kasih telah menonton! Oke, bertemu kembali bersama saya, Agus Mauludin, peneliti di CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas seris tokoh-tokoh sosiologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba sedikit mengulas dari lautan profil biografi dari tokoh-tokoh sosiologi. Kita akan membahas bagaimana terkait dengan tokoh Agus Komtel. Ini merupakan bapak sosiologi yang bisa dikatakan pertama yang memunculkan istilah sosiologi di karya yang tentu yang akhirnya dapat terpublikasi dan diakui secara khalayak. Komtel, kenamaan Perancis, dilahirkan pada tahun 1798, abad ke-18. lahirnya Komtel ini bisa menjadi ciri juga, yaitu di penghujung Revolusi Perancis, ataupun akhir dari Revolusi Perancis pada tahun 1799. Komtel lahir satu tahun sebelum akhir dari Revolusi Perancis, 1798. Seperti itu, yang mana kita ketahui bahwa Revolusi Perancis merupakan sebuah revolusi politik, yang ini bisa juga menjadi ciri yang menandai bahwa disiplin ilmu sosiologi secara khusus dan umumnya disiplin ilmu sosial humaniora, yang tentu memisahkan dari filsafat tentunya, ini menjadi titik awal dari terjadinya Revolusi Perancis, revolusi politik. Satu di antaranya. Nah, yang kemudian yang kedua, dan ini tidak akan dibahas juga, yaitu adanya revolusi industri. Ini memunculkan disiplin ilmu sosiologi. Walaupun demikian, ada tokoh yang berikutnya secara institusional, sosiologi menjadi sebuah disiplin ilmu, dan nanti kita akan membahas juga adalah Emir Dulhem. Namun, Komtel ini yang istilahnya sebagai peletak awal adanya ilmu terkait dengan sosiologi. Nah, langsung saja saya akan membahas ikat, seperti yang sudah disebutkan di awal, bahwa Komtel menitikberatkan kepada tiga tahapan, hukum tiga tahap, bahasa sederhananya. Yang pertama ada teologis, yang kedua metafisis, yang ketiga positifis. Yang pertama, teologis ini masyarakat yang ditandai dengan beredarnya mitos, yang sifatnya mistis, hal-hal yang fiktif, gunung meletus itu karena misalkan dewa sedang murka, dan sebagainya. Pada tahap teologis ini, diskursus bahasa kita hari ini, yang berkembang berputar terkait dengan mitos. Tahap yang kedua, metafisis, ini merupakan tahap transisi dari yang sifatnya mitos, mistis, ke tahap yang ketiga, yang ilmiah, yang disebut oleh Komtel sebagai tahap positifis. Ini merupakan masyarakat yang ditandai dengan kajian-kajian ilmu pengetahuan ilmiah. melihat gunung meletus, ada disiplin emo yang khusus, katakan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ini yang meneliti secara ilmiah, bagaimana terjadinya, mungkin ada gesekan lempengan, ataupun ada faktor-faktor alam yang sudah dibuktikan secara metodologi. Tahapan-tahapan ini merupakan tahapan yang masyarakat yang sudah berpikir ilmiah. Dan katakan konsep yang kedua, selain yang pertama hukum tiga tahap tadi, ada Komtel menitik beratkan pada ada sosial statis dan ada sosial dinamis. Statis itu tentu yang sifatnya diam, sedangkan dinamis yang masyarakat itu ada dinamika-dinamika, perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Katakan yang statis ini sifatnya kepada struktur masyarakat, bagaimana masyarakat yang dicirikan dengan ada institusi pendidikan, ada institusi politik, ada institusi ekonomi, dan sebagainya. Ini merupakan struktur yang tentu statis sifatnya, dan dalam konteks kehidupan, bagaimana sebetulnya institusi ini bergerak, berdinamika begitu, ada berbagai perubahan-perubahan yang terjadi di dalam institusi keluarga, katakan, bagaimana misalkan kasus hari ini, institusi keluarga yang memang seyogianya mampu sebagai kontrol sosial, bisa muncul perubahan yang bukan sebagai kontrol dari paham-paham ekstrimis, malahan justru keluarga tidak mampu membendung munculnya, katakan, gerakan-gerakan ekstrimis hari ini. Ini sebagai contoh sederhana dan pemahaman sederhana di pembahasan pertama terkait dengan seri tokoh-tokoh sosiologi. Semoga ada manfaatnya dan ini hanya sebatas penjelasan singkat, teman-teman tentu disarankan kembali membaca dari berbagai literatur, khususnya buku terkait dengan teori. Terima kasih. Sampai ketemu di seri berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!